Intro Petugas Gabungan Satelantas, Satres, Narkoba dan BNNK Tanggamus melaksanakan pemeriksaan tes urin kepada sejumlah pengemudi yang melintas di Jalan Lintas Barat atau Jalin Bar. Hal itu merupakan rangkaian operasi Lilin Krakatau 2019, Pores Tanggamus, dipusatkan di Simpang Jalan Baru, Pekon Sukabandung, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kasat Lantas AKP Yuniarta dengan metode yang digunakan yaitu petugas memberhentikan sejumlah pengemudi baik dari arah bandar Lampung maupun sebaliknya. Setelah dilakukan pemeriksaan surat-surat, pengemudi yang diberhentikan terdiri dari sopir angkutan umum. Sopir angkutan barang dan sopir travel dilakukan pengambilan sampel urin di mobil BNNK yang telah disiapkan di lokasi. Untuk memberikan pemahaman kepada penumpang angkutan, petugas juga memberikan pemahaman sekaligus memberikan penyuluhan di dalam bus angkutan. Pengambilan urin dikawal ketat oleh petugas dan dihadapan pengemudi, petugas melakukan tes urin menggunakan tiga alat tester yang meliputi tester sabu, tester ganja, dan obat-obatan terlarang. Kasat Lantas AKP Yuniarta mengungkapkan hasil pemeriksaan urin kepada sejumlah pengemudi seluruhnya dengan hasil negatif. Hari ini melaksanakan pemeriksaan urin terhadap pengemudi mobil bus, maupun mobil terumpang, dan sebagian mobil truck untuk mendeteksi apakah adanya penggunaan narkotika terhadap para pengemudi yang rintas di wilayah tanggung. Hal ini dilaksanakan untuk menjelang perayaan Natal dan Baru. Semoga pelaksanaan Natal dan Baru tidak ada para pengemudi yang menggunakan apakah adanya narkotika. Ruzdi melaporkan untuk Saibumi. Sampai jumpa di video selanjutnya.